Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bintang indah di tengah malam Mata indah penuh dengan kerinduan Semoga yang jawab salah Hidupnya penuh dengan keberkataan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang kita tak dengkan Yang kita menghormati Dan yang saya cintai Para santriwan, santri putri, Borgo, santri, alhamdulillah Dan sangat-sangat saya cintai Jadi syukur kehadiran Allah SWT Yang mana kita pada malam ini Dikasih kesehatan Dikasih ke ruangan waktu Di mana kita bisa berkumpul Di acara yang sangat-sangat barakat Semoga kita menjadi hamba Ya Ingat Dua Kenikmatan Ya Biasanya seseorang lupa Mada dua kenikmatan ini Yaitu pertama Yaitu kenikmatan kesehatan Dan dua Kenikmatan farok Al-farok Atau Keluangan waktu Disini Saya menceritakan Secungil Kisah Kesabaran dari Nabi Pada suatu hari Nabi Muhammad Datang Ke rumah Fatimah Disana Mengetahui bahwa Fatimah Mengadukan kepada Nabi Bahwa Sudah tiga hari Saya tidak makan Dari Rasulullah Terus Rasulullah Membukakan perutnya Dan di dalam perutnya Ada batu Ada sebuah batu Dan ketika itu Wahai Fatimah Asal kamu tahu Kamu sudah tiga hari Tidak makan Aku lebih dari Tiga hari Tapi Empat hari Belum makan Dan Seterusnya Nabi keluar Dengan rasa Keluar Rumah Dan mendapatkan Sebuah sumur Di pojuan Di pojuan Kota Madinah Dan disitu Ada orang Baduy Yang mau Menindah Air Ketika itu Rasulullah Datang Wahai Baduy Apakah kamu Apakah kamu Butuh Jasa Sewa Menyiwa Ya Saya butuh Kamu Menyiwakan Apa Saya Mau Menyiwakan Mau Membantu Menimba Sumur Ya Oke Satu Sumurnya Mendapat Tiga Kurma Dan Di tengah Telah Menimba Saat itu Talinya Putus Dan Orang Baduy Mengetahui Bahwa Talinya Putus Langsung Menapanya Menapanya Rasulullah Dan Ketika itu Saat Menapanya Rasulullah Tersenyum Bagi dia Tersenyum Dan Tidak ada Rasa Kecewa Tidak ada Rasa Marah Ketika Ditampar Seorang Baduy Tersebut Karena Orang Baduy Belum Mengetahui Bahwa Yang Ditampar Adalah Baginda Nabi Ditanak Rasulullah Setelah Itu Orang Baduy Berpikir Kok ada Orang Menyewakan Jasa Setelah Menyewakan Mengetahui Bahwa Saya Tampak Keras Dan Dia Hanya Tersenyum Dan Tidak ada Rasa Kecewa Setetika Itu Berdiri Berpikir Bahwa Apakah Itu Rasulullah Apakah Itu Nabi Besar Kita Langsung Berpikir Seketika Itu Tangannya Yang Habis Dibuat Menampar Gajah Nabi Dipotong Seketika Tangannya Dipotong Ketika Dipotong Dia Mau Mengunjungi Nabi Dibuat Di Tengah Perjalanan Ditang Kepada Para Para Tengah Kenapa Kepotong Banyak Tersenyum Ketika Ketika Sudah Di Rumah Nabi Ya Muhammad Akhirni Fa'inna La'aklam Akrif Wahai Muhammad Saya Menginta Maaf Dan Saya Tidak Tahu Bahwa Tersebut Adalah Majelan Setelah Itu Nabi Muhammad Hanya Tersenyum Dan Tidak Ada Rasa Kecewa Pada Kau Bumbu Tersebut Dan Kau Dan Orang Bumbu Tersebut Meminta Maaf Dan Mempunyai Satu Permintaan Yaitu Ya Rasulullah Tolong Kembalikan Tangan Saya Yang Tadi Kutus Setelah Itu Dengan Inzit Allah Rasulullah Memegang Tangan Dan Kutus Dengan Inzit Allah Bisa Dikum Masya Beri Cerita Di Atas Cerita Tadi Kita Bisa Mengambil Ibr Bisa Mengambil Pelajaran Bahwa Ketika Kita Mendapat Musibah Ketika Kita Mendapat Cobaan Dari Allah Kita Perangkukan Kita Tanggapi Dengan Senyuman Dan Ikhlas Sabar Dan Jangan Lepas Dan Senyumat Salli 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 Al-Nabih Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan ketika ada kata-kata yang punya ketika-ketika yang saya mohon maaf sebesar kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.